Material berwarna hitam dan berminyak yang diduga limbah banyak ditemukan di sepanjang bibir sejumlah pantai di Lampung. Melayan dan warga sekitar pantai pun mengeluhkan keberadaan material diduga limbah itu. Mereka khawatir material tersebut benar-benar limbah yang bisa merusak lingkungan pantai. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Dominius Desmantri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Domi. Domi, bisa Anda informasikan tadi berdasarkan pantauan Anda, ditemukan di mana saja material yang diduga limbah tersebut, dan seperti apa bentuknya bisa Anda gambarkan? Ya baik, menurut informasi beberapa warga ditemukan limbah yang diduga mirip aspal di sepanjang pantai yang ada di Lampung. Salah satunya ada di Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, dan juga di Kabupaten Lampung Selatan. Di tempat saya sendiri, di Kabupaten Lampung Selatan, limbah yang mirip aspal tersebut terdapat di sepanjang bibir pantai Pantai Sebalang, dan juga pantai yang ada di Kelurahan Wai Lubuk, Kecematan Kalenda, Lampung Selatan. Menurut pantauan di lokasi kemarin, material aspal tersebut melekat pada botol plastik maupun plastik-plastik dan limbah lainnya, dan ketika kita pegang teksturnya sedikit menyerupai oli atau minyak, dan ketika kita bersihkan itu susah hilang begitu. Oke Domi, lalu bagaimana dengan tanggapan dari nelayan dan juga warga sekitar atas penemuan material yang diduga limbah ini? Dan juga apakah sudah ada respons dari organisasi lingkungan hidup di sana? Ya, baik rekan-rekan, kemarin saya sempat berbincang dengan warga sekitar yang merupakan juga petani rumput laut. Mereka menyayangkan limbah tersebut berada di sekitar mereka. Mereka mengkhawatirkan limbah tersebut dapat mencemari rumput laut yang menjadi sumber utama pencarian mereka. Dan juga beberapa tanggapan dari wahana lingkungan hidup, mereka juga menyayangkan terkait adanya limbah yang diduga aspal tersebut di perairan yang ada di sepanjang pantai yang ada di Kalianda, Lampung Selatan tersebut. Oke Domi, lalu apakah sudah ada langkah yang diambil dari pihak-pihak terkait? Seperti mungkin untuk Dinas Lingkungan Hidup, apakah sudah melakukan pengecekan terkait temuan benda di Duga Limbah itu? Ya, baik rekan-rekan. Kemarin saya juga sempat mengkonfirmasi ke Kapolres Lampung Selatan, AKPT Edwin. Beliau mengatakan pihaknya telah menerjukan tim dari Satra Skrim Polres Lampung Selatan bekerjasama dengan di Skrim Sus Polda Lampung untuk mencari tahu dari mana asal atau sumber limbah yang diduga mirip aspal tersebut. Lalu saya juga sempat mengkonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, mereka sudah melihat langsung atau mengecek beberapa lokasi yang diduga tersebar limbah aspal yang ada di sepanjang pantai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan itu. Lalu mereka sudah mengambil sampel untuk nantinya dicek apakah limbah tersebut merupakan limbah aspal ataupun minyak ataupun jenis material lainnya. Lalu mereka juga sudah bekerjasama dengan kementerian dan juga Ditjen Gakum untuk bersama-sama mencari tahu apa yang menjadi atau sumber dari limbah tersebut. Baik, Tribuners tadi Rekan Domi juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Lampung Selatan, AKP Edwin. Berikut keterangan lengkapnya. Nah, kita sudah turunin tim. Nah, sementara ini memang di penambah ada diduga limbah. Limbah yang menyerupai satu koli dan dalam bentuk aspal di pinggiran pantai. Nah, itu sepanjang pantai Sebala dan informasi juga kita terima itu sampai dengan Tenggamus. Jadi untuk itu kita dari Pores Lampung Selatan tentunya dari saat resting dan jajaran intel sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan, membackup dari Polda Lampung yang telah dulu melakukan penyelidikan. Jadi harapannya bisa kita temukan di mana asal daripada limbah ini. Kalau memang itu dibuang, itu melanggar ketentuan apa? Yang jelas kalau melanggar ketentuan ya undang-undang ketentuan hidup berkaitan dengan pencemaran laut. Seharusnya kan limbah, baik limbah aspal ataupun koli, dia ada kata kewadah.